Jelang satu tahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI. Apa saja poin-poinnya kita telah tersambung melalui telpon dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Selamat sore Pak Gembong. Selamat sore. Dari segi yang banyak janji kampanye Anies Baswedan, apa yang paling menjadi perhatian dan juga sorotan dari PDI Perjuangan? Dari enam catatan kritis yang kita sampaikan para Pak Gubernur, ada dua hal penting yang menjadi catatan tebal ya. Artinya bahwa dua program ini notabene menjadi program unggulan Pak Anies dan Pak Sandi, namun dalam pelaksanaannya ternyata di lapangan terjadi banyak persoalan. Satu contoh misalnya target OKOC yang jauh dari panggang, dari api. Ini menjadi catatan kami, dari 200 ribu yang dicita-citakan oleh Pak Sandi saat itu ternyata sampai dengan hari ini belum bisa diwujudkan dalam menciptakan wira usahawan baru di DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua soal normalisasi program pengentasan banjir di DKI Jakarta. Karena menurut catatan kami, dari data yang ada, ternyata masih ada 129 titik rawan banjir di DKI Jakarta. Namun yang dilakukan oleh Samprop DKI Jakarta dalam konteks pengentasan banjir ini belum terintegrasi dengan program pemerintah pusat. Nah ini yang menjadi catatan penting yang kami sampaikan kepada Pak Anies, kaitan dengan persoalan penanganan banjir di DKI Jakarta. Itu yang paling penting kita sampaikan kepada Pak Anies dalam konteks pengentasan banjir di DKI Jakarta. Saya kira itu beberapa hal penting yang kita sampaikan kepada Pak Gubernur.